Bahan baku adalah limbah pertanian khususnya adalah sekam padi yang kemudian kami bakar menggunakan alat yang ada di belakang ini sehingga mengeluarkan smoke liquid. Untuk memulai usaha memang kadang-kadang orang pada bingung tapi salah satu usaha yang menjanjikan adalah memulai. Ada suatu keyakinan kalau kita sudah yakin, kita berani, saya yakin bisa. Saya Budi Santoso sebagai penemu dan produsen bahan pengawet alami dan pupuk alami berstabil pH tanah. Bahan baku adalah limbah pertanian khususnya adalah sekam padi yang kemudian kami bakar menggunakan alat yang ada di belakang ini sehingga mengeluarkan smoke liquid yang bisa kami gunakan untuk bahan industri, bahan pangan dan bahan untuk pertanian. Saya merasa prihatin dengan kondisi yang sekarang ini banyak pangan itu yang mengandung bahan kimia. Contohnya bahan pengawet seperti bora, kemudian pormalin, kemudian dipidang agribisnis dengan kondisi tanah yang begitu rusak, kemudian produktivitas juga turun. Maka dengan bahan baku liquid smoke tadi ternyata bisa menanggungin perpasalahannya khususnya pada bahan pengawet alami. Terutama bagi para petani ini merasakan produktivitasnya naik, tanahnya subur, kemudian bisa mengurangi pupuk kimia. Kemudian yang bahan pengawet ini mereka merasakan bisa tahan lama yang seharusnya suatu produk pangan yang hanya dua hari itu bisa sampai satu minggu. Kalau kami jual untuk mom adalah Rp80.000, kemudian omset kami sudah lumayan, jadi bisa lebih kurang 5-10 juta ini yang kami dapatkan dari apa yang saya ketemukan. Produk ini saya pasarkan dengan door-to-door istilahnya itu karena ini untuk kalangan sendiri. Saya pada awal tahun 2017 itu kita mendirikan sebuah supplier, supplier kebutuhan untuk resto, untuk hotel. Itu kebanyakan produk kita di sayur sama buah, juga ada ikan juga. Dari situ ada banyak masukan supaya bagaimana sayur kita agar segar awetnya lebih lama. Dampak terbesar yang jelas konsumen lebih percaya dengan kita karena dengan produk sayur yang kita sajikan, kita berikan itu lebih segar dan awetnya lebih lama. Saya pernah mengalami peristiwa buruk, pada waktu itu saya mendapatkan pesanan 100 kg mech crispy. Nah, dalam prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, karena memakan waktu lama, akhirnya banyak lalat yang hinggap, yang akhirnya cepat membusuk. Ya, saya setelah menggunakan bahan pengawet alami, saya merasakan bahwa produk saya menjadi lebih awet dan lebih crispy. Bahkan produk ikan saya tidak cepat membusuk. Untuk memulai usaha memang kadang-kadang orang pada bingung, tapi salah satu usaha yang menjanjikan adalah memulai. Ada suatu keyakinan, kalau kita sudah yakin, kita berani, saya yakin bisa. Saya bermimpi sebenarnya usaha ini kan untuk ke depan. Saya kepengen produk-produk yang ada di Indonesia, ini aman untuk pangan. Ini membuat kami tergugah untuk berbuat sesuatu. Dan saya harus kreatif, kemudian inovatif, kemudian saya harus berani berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!